Pikiran teman-teman disini Mungkin ada yang mau berpendapat Silahkan membuka mic-nya Jadi bisa saya dengar suaranya Ya silahkan Dengan mbak siapa ini Oke mbak Nani Ya apa mbak Nani Kalau boleh saya tahu ya Apa yang ada di benar Anda Ketika Anda membaca Oh ada Mata kuliah pemasaran strategik Apa yang ada di benar Anda Betul sekali Oke betul sekali Memang nanti kita akan Bicara mengenai strategi Strategi yang disampaikan mbak Nani Nah Cara ya Betul sekali Jadi di modul pertama ini Kita akan membahas Mengenai strategi bisnis Di dalam kegiatan belajar satu itu Terutama dikatakan Strategi bisnis Konsep dan perkembangan manajemen Nah kenapa terkait dengan perkembangan manajemen Karena dalam strategi itu Perlu ya Perlu sebuah Manajemen yang baik Oke ini kok Tidak bisa ya Apakah Anda bisa lihat Ini PowerPointnya Bisa tampil gak PowerPointnya mbak Apakah bisa dilihat Apakah bisa dilihat PowerPointnya Ya Oh lagi loadingnya Oke semoga gak error ya Semoga gak error Semoga tidak error Oke Ada lagi yang mau berpendapat ya Apa yang Tadi ya Yang Anda Ada di benda Anda Ketika Anda Mendengar Atau membaca Mengenai Mata kuliah ini Oke Kayaknya Sudah ada yang Menjawab ya Kalau mau menjawab Mungkin bisa langsung Bicara ya Waduh ini alamat PPTnya gak bisa Tampil nih Kayaknya PPTnya gak bisa tampil Oke Gak apa-apa Kalau memang Gak bisa tampil PPTnya Nanti Saya jelaskan aja Anda sambil Membaca di modul Oke 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 selamat menikmati selamat malam eh suara saya terdengar mbak ya oke dengar ya oke kalau gitu sepertinya PPT nya gak bisa disayangkan jadi saya akan jelaskan secara oral ya nanti setelah ini atau next meeting untuk PPT akan saya share dulu di grup ya oke saya lanjutkan aja langsung jadi memang oke jadi kalau kita lihat definisi ya dari pemasaran strategik itu adalah ini definisi ini saya pikir definisi yang paling pas gitu ya ini disampaikan seorang tokoh marketing yaitu Craven dan Pirsi beliau ini mendefinisikan pemasaran strategik itu ada 4 unsur ya unsur yang pertama adalah pemasaran strategik itu adalah sebuah proses ya proses apa? proses pengembangan strategi itu yang pertama unsur yang pertama kemudian unsur yang kedua apa? proses pengembangan strategi ini itu dimulai atau didorong oleh pasar atau istilahnya market driven ya jadi disetir oleh apa yang pasar maungi itu unsur yang kedua unsur yang ketiga karena apa? karena environment atau lingkungan lingkungan pemasaran itu dinamis jadi sifatnya itu selalu berubah gitu ya trendnya selalu berubah itu yang ketiga kemudian unsur yang keempat nah tujuannya apa sih kegiatan ini dilakukan? apa sih tujuan dari pemasaran strategik ini? tujuannya adalah untuk mengantarkan atau memberikan kepuasan pelanggan atau nilai pelanggan yang superior nilai pelanggan yang superior nah untuk definisi ini Anda bisa lihat lebih jelas di modul 1.2 di modul 1.2 itu didefinisikan jelas mengenai apa itu pemasaran strategik jadi saya ulangin ya untuk pemasaran strategik itu adalah sebuah proses proses apa? proses pengembangan strategi yang yang didorong oleh pasar yang memperhitungkan sebuah lingkungan yang selalu berubah dan kebutuhan dengan tujuan untuk menyampaikan nilai pelanggan atau customer value yang superior sehingga perusahaan ini atau organisasi ini bisa memberikan nilai pelanggan yang lebih baik dibandingkan kompetitornya jadi ini ide pertama dari pengertian pemasaran strategik nah setelah itu di modul kedua nanti kita akan membahas mengenai step langkah-langkah langkah-langkah dari proses ini ya proses pemasaran strategik nah langkah yang pertama yang akan dibahas di modul 1 adalah analisis situasi atau analisis lingkungan pemasaran secara umum ada ada 3 ada 3 ya 2 plus 1 2 plus 1 yang pertama adalah lingkungan internal yang kedua adalah lingkungan eksternal dimana lingkungan eksternal ini ya lingkungan eksternal pemasaran ini dibedakan menjadi 2 lingkungan eksternal secara makro, jadi kalau makro itu secara luas kemudian yang kedua adalah lingkungan eksternal secara mikro, secara lebih sempit lagi, jadi ini terkait dengan perusahaan secara langsung, nah tadi saya sampaikan untuk analisis lingkungan pemasaran itu 2 plus 1 nah yang satu itu adalah jika perusahaan itu mulai melangkah ke global ke globalisasi atau pasar global, perlu melakukan analisis lingkungan pasar global, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan, anda bisa buka di modul 2.7 coba anda sambil buka modul halaman 2.7, nah itu ada analisis lingkungan pasar global, ada 2 komponen yang perlu diperhatikan ketika melakukan analisis lingkungan pasar global, yang pertama adalah daya tarik dan resiko daya tarik dan resiko yang ada di perusahaan yang perusahaan itu mau 7, itu perlu diperhatikan nah yang kedua adalah perbedaan dan persamaan antar negara hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ya mengantisipasi kemudian untuk menyesuaikan bagaimana seorang marketer itu harus memasarkan produknya produknya, nah jadi dua komponen ini penting kemudian setelah kita masuk ke modul 2 kita akan masuk ke modul 3 yaitu mengenai segmentasi segmentasi targeting dan positioning jadi tadi tahap pertama itu kita setelah melakukan analisis, kita kemudian melakukan STP ya, kita singkatnya STP ya, atau segmentasi targeting dan positioning nah jadi kurang lebih modul 1, modul 2, modul 3 akan membahas mengenai langkah awal ya, langkah awal nah kemudian dilanjutkan modul 4, 5, 6, dan 7 itu kita memasuki yang namanya bauran pemasaran atau kita sebutnya 4PS gitu ya ada yang tahu apa saja 4PS? ada yang tahu? 4PS? ayo 4PS apa saja? atau bauran pemasaran itu apa saja? saya pikir ada yang sudah belajar ya di semester lalu kan Anda belajar mengenai pemasaran, eh mengenai manajemen pemasaran ya benar ya, di semester 2 nah Anda pasti sudah belajar juga sekilas mengenai 4P oke, siapa yang tahu 4P? oke, siapa yang tahu 4P? oke, ini mohon maaf sekali saya malam ini tidak bisa menayangkan PPT-nya ya yuk, siapa yang mau kasih pendapat nih 4P itu apa? oke, tidak ada yang tahu 4P? oke, oh sudah dijawab ini ya oke 4P, yang pertama apa? yes, produk apalagi, perian kedua price, oke, good the third one oke, place, bukan price place kemudian yang keempat bukan, bukan people aduh, jangan price dong oke, saya cerita sedikit ya Anda kan kuliah di manajemen gitu kan, nanti kan Anda orientasinya setelah selesai kuliah Anda menjadi seorang manajer gitu ya jangan dong Anda bilang di depan meeting Anda bilang price gitu ya aduh ya, price ya jangan price ya, price oke, jadi tadi yang pertama dalam melakukan step-step step-step pemasaran strategik tadi apa saja yang pertama? masih ingat? analisis lingkungan pemasaran ya ini ada di modul 2 nah, apa saja yang perlu dianalisis tadi ada 3 komponen kan ada 3 komponen yang perlu diperhatikan apa saja? masih ingat? oke, eksternal kemudian oke, eksternal kemudian oke, dan lingkungan global nah, untuk eksternal untuk eksternal itu ada 2 macam masih ingat apa dan apa? yes mikro dan oke, mikro dan makro betul sekali mikro dan makro nah, saya juga mau sekum-sekum sedikit nah, kalau mikro itu apa saja? mikro itu yang terkait langsung dengan perusahaan apa saja itu ada di modul 1 titik yes nah, yang paling penting ada 2 yaitu bukan yang paling penting ada 2 ya pelanggan dan pesaing nah, makanya pelanggan dan pesaing nanti juga akan dipelajari di modul 2 khususnya adalah kegiatan belajar 2 dan belajar 3 nah betul sekali analisis pelanggan dan analisis pesaing ya nah, betul itu ada di modul 3 oke nah, kalau makro apa saja? ya makro itu bisa penduduk ya betul sekali terus ya inilah sosbud hankam sosbud hankam jadi apa sosial budaya pertahanan keamanan itu juga ya mempengaruhi ya itu lingkungan makro tapi mempengaruhi gitu kan dan perlu dianalisis juga kemudian tren ya tren pasar itu juga kan tren pasar politik betul sekali ya itu faktor eksternal ya nah, terus berikutnya kalau internal ya kalau internal itu ada 2 macam ya ada 2 fokusnya yang bisa sebutkan apa dan apa ada 2 hal ada 2 unsur untuk lingkungan internal yang perlu diperhatikan apa dan apa bukan kalau pelanggan itu kan eksternal ya betul sumber daya perusahaan ya sumber daya atau resource ya resource jadi kalau kita ngomong sumber daya ya sumber daya itu nggak cuma dari sumber daya material gitu ya tapi juga sumber daya dari personalnya jadi apa organisasinya itu juga perlu diperhatikan nah kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah ya betul sekali struktur dan budaya organisasi nah ini 2 hal ini adalah unsur yang terkait yang penting yang perlu dianalisis dalam lingkungan analisis pemasaran internal perusahaan oke nah kalau yang lingkungan tadi apa saja sudah kita bahas keras ya yang pertama adalah daya tarik oke daya tarik dan risiko nah daya tarik dan risiko dari betul sekali terus yang kedua betul sekali bersamaan dan perbedaan jadi ingat ya untuk eksternal yang penting itu pelanggan dan pesaing itu ada anda yang perlu perhatikan kemudian untuk modul 3 kita akan membahas mengenai STP ya modul 3 jadi langkah yang kedua eh yang kedua gitu ya melakukan STP yaitu kepanjangan dari segmentasi ya targeting dan positioning nah kalau segmentasi itu apa ya ada yang tahu mbak segmentasi itu apa segmentasi apa nah itu anda bisa cari ya jadi betul jadi segmentasi itu kuncinya itu kuncinya mengklasifika jadi kata kuncinya adalah klasifikasi nah klasifikasi itu apa sih klasifikasi itu adalah mengelompokkan betul nah mengelompokkan nah mengelompokkan ini ada bisa berdasarkan jenis kelamin ya kan bisa berdasarkan keadaan psikografi gitu kan usia bisa jenis kelamin usia gitu kan itu kemudian kalau targeting apa targeting ya jadi targeting itu sasaran ya mana yang mau disasar ya mana yang mau disasar atau yang mau dituju yang mana jadi setelah kita milih kan setelah kita mengelompokkan akhirnya kita mau memilih yang mana yang mau dituju ya nah kemudian yang berikutnya adalah positioning apa kalau positioning itu apa betul sekali menempatkan penempatan penempatan posisi perusahaan posisi perusahaan di benak konsumen ya di benak konsumen citra atau image ya betul sekali itu nanti terkait slogan ya betul biasanya untuk positioning nanti dikaitkan dengan slogan dari produk yang ditawarkan perusahaan nah itu positioning betul jadi produk ini unggul yang beda dari pesaing nah itu adalah positioning seperti itu jadi citra ya citra yang image image perusahaan image perusahaan di dalam benak konsumen nah setelah kita masuk ini ya segmentasi berikutnya yang akan anda presentasikan minggu depan yaitu kita baru masuk ke strategi pemak sarannya atau kita sebutnya marketing mix ya betul seratus kali ya ya betul jadi ini memang untuk pemasaran jasa dan pemasaran strategik itu terkait sekali cuman kalau pemasaran jasa itu fokusnya ke jasa gitu ya ke jasanya nah kalau kita bicara pemasaran jasa itu akan ada 7P ya bukan cuman 4P tapi 7P ya tadi ada kan people process dan physical evidence nah itu kalau jasa diperlukan 3 hal itu tapi kalau produk gitu ya itu 4P sudah mencakup ya mencakup semuanya dimana apa saja tadi boleh diulang lagi 4P produk jadi untuk urutan produk itu pertama ya gak boleh terbalik karena kan kita kalau perusahaan perlu tahu produk yang mau dijual apa dulu makanya produk itu nomor 1 setelah produk hal yang kedua adalah price harga ini harganya mau dijual berapa gitu kan nah yang ketiga baru tempat dan promosi ini kalau tempat dan promosi bisa ditukar ya fleksibel tapi kalau produk memang harus di yang pertama jadi yang harus di perhatikan nah kurang lebih dalam satu semester kita akan mempelajari mengenai hal ini mengenai hal ini nah lalu di modul yang ke ketujuh modul ketujuh itu kita akan mempelajari mengenai modul yang ke lapan nah situasi atau lingkungan itu kan berbeda-beda gitu kan nah di lingkungan yang berbeda-beda itu pasti kita membutuhkan strategi pemasaran yang berbeda-beda gitu ya nah kita di modul delapan nanti akan pelajari itu jadi bagaimana kita menciptakan strategi pemasaran untuk situasi yang berbeda-beda nah betul sekali ya ada new marker gitu ya atau itu kita istilahnya betul itu istilahnya PLC ya ada yang tau gak PLC itu apa ya produk life cycle atau siklus siklus hidup produk ya nah ternyata bukan cuman makhluk hidup aja yang punya siklus ya atau manusia yang punya siklus bukan cuman manusia aja tetapi produk itu juga punya siklus punya daun hidup juga gitu ya nah tadi betul apa saja tadi yang pertama yang pertama tadi apa nah untuk pasar ya new market apalagi ya grow grow market terus setelah itu major ya major itu pasar yang dewasa dewasa betul terus yang terakhir adalah pada saat decline ini sebetulnya kayak daun hidup manusia juga gitu ya jadi kalau lahir itu new market gitu kan waktu masih bayi gitu kan kemudian growth waktu kita memasuki apa pertumbuhan ya SD SMP gitu kan SMA nah nanti kita akan masuk ke masa mature atau dewasa kemudian nah setelah dewasa mungkin kita akan jadi tua gitu ya jadi tua nah kita disini memasuki masa declining declining itu menurun menurun nah dalam setiap masa ini pasti kita membutuhkan strategi pemasaran yang berbeda beda nah ini nanti kita akan bahas di modul ke delapan lalu modul yang terakhir yaitu modul sembilan kita akan membahas mengenai organisasi ya pengorganisasian dan pengendalian ingat fungsi-fungsi management anda masih ingat fungsi-fungsi management nah pertama adalah planning ya organizing ya organizing ae actuating controlling ini harus anda pegang jangan sampai lupa kalau anda seorang manager harus tahu proses ini nah jadi untuk planning itu kita pelajari dari modul 1 sampai modul 8 dari modul 1 sampai modul 8 kita belajar mengenai planning itu nah untuk modul 9 kita masuk ke ini organizing actuating dan controlling makanya di modul 9 ini kita bahas mengenai organisasi pengembangan organisasi kemudian bagaimana pengimplementasian atau actuating actuating nya gimana dan controlling nya gimana pengendalian seperti apa jadi ini secara umum ya kayak gini kita belajarnya seperti ini kemudian saya mau masuk ke ini metode belajar saya gitu ya dalam saya ngajar itu saya akan gak terlalu banyak memberikan materi maksudnya menjelaskan satu persatu enggak gitu ya saya akan beri pertanyaan nanti tugas anda adalah menjawab pertanyaan gitu jadi saya untuk malam hari ini saya sudah siapkan beberapa pertanyaan pertanyaannya gak susah tapi pertanyaan ini penting kenapa penting karena saya amati ya saya tuh sudah ngajar mata kuliah ini tuh sudah hampir tiga tahun ya ini semester ketujuh saya yang ngajar pemasaran betul ya gak juga sih jadi saya amati ya tiap tahun itu soalnya yang keluar itu ini 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 nah makanya nanti saya akan kasih soal yang mengarah ke soal was gitu loh jadi anda perlu memberikan perhatian lebih ke setiap soal yang saya kasih oke jadi seperti itu langsung saja ke soal ya saya akan bacakan soalnya karena saya gak bisa tayangkan oh enggak gini jadi langkah pertama anda ambil kertas untuk menulis jawaban nanti anda jawab dulu sendiri nah setelah itu setelah dia jawab kita bahas sama-sama nanti ketika kita bahas sama-sama anda nilai sendiri ya anda nilai sendiri anda nilai sendiri nanti untuk hal-hal yang penting anda boleh buat catatan oke ini saya malam ini sudah siapkan 25 soal ya 25 soal jadi 25 soalnya akan kita sama-sama kerjakan anda kerjakan nanti kita akan bahas poin per poin ya nah sekarang saya kasih waktu anda untuk ambil kertas atau ambil catatan untuk menulis jawaban soalnya enggak salah ditulis ya oke sudah langsung ke pertanyaan pertama ya dengarkan baik-baik saya akan mengulangi pertanyaan sebanyak dua kali saya akan mengulangi pertanyaan sebanyak dua kali anda dengarkan baik-baik soalnya pertanyaan nomor satu benar atau salah benar atau salah definisi pemasaran strategi mempunyai empat unsur yaitu sebuah proses pengembangan strategi kedua market driven ketiga lingkungan dinamis keempat bertujuan untuk memberikan customer value yang superior oke saya ulangi lagi ya loh jangan jawab anda tulis jawabannya anda ada satan terima terima